Pedang kayu harum, jilip 37 Hehehe, engkau memiliki dasar yang lebih baik daripada Hun Bwe Dengan matanya sendiri Biaweng melihat betapa semua totokannya yang bertubi-tubi itu mengenai sasaran Akan tetapi nenek itu tidak apa-apa, malah akhirnya ujung tambang itu membalik dan menotok dadanya sendiri Dia cepat menyendal tambang itu sehingga ujung tambang lewat di atas kepalanya Keringat dingin mulai keluar dari wajah Biaweng Tahulah dia bahwa melawan pun tidak akan ada gunanya Nenek ini memiliki kepandayan yang amat luar biasa seperti siluman saja Sumoy, Subo sudah mengambilmu sebagai murid, kenapa engkau masih melawan terus? Hehehe, Subo, sudah kukatakan bahwa dia ini memang gila Betul tidak? Mendengar ucapan gadis pakaian merah ini Biaweng terkejut Dia diambil murid Sejak kapan? Subo sudah menyebutmu Dewi, berarti engkau telah menjadi muridnya Kata lagi wanita itu dan setiap kali bicara dengannya Suara wanita baju merah itu tenang dan wajar Akan tetapi begitu berbicara kepada nenek itu atau kepada pasukan baju kuning, gadis baju merah itu lalu ketularan gila Giranglah hati Biaweng Bukankah dia mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu yang tinggi supaya kelak dapat menghadapi cubi im? Tempat mana yang lebih tepat untuk mengasingkan diri dari dunia ramai daripada tempat aneh di samping sekumpulan orang gila ini? Dan guru mana yang akan mampu menggembelengnya lebih hebat daripada nenek gila yang mempunyai kepandayan tidak lumrah manusia ini? Segera dia dapat mengambil keputusan dan cepat Biaweng menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu sambil berkata Hehehe, muridku yang manis, engkau tidak lekas memberi hormat? Biaweng tercengang Dia sudah berlutut namun masih disuruh lekas memberi hormat Penghormatan apalagi yang harus ia lakukan? Cepat ia melakukan paikui, menyembah, sampai delapan kali Akan tetapi betapa kagetnya ketika nenek itu berkata lagi Lekas engkau memberi hormat pada gurumu Apakah kau tidak suka menjadi muridku? Biaweng menjadi bingung dan wanita berpakaian merah di dekatnya berbisik Lekas kau mencium ujung kedua sepatunya Kemudian nona baju merah itu tertawa Hehehe, subuh Bukankah sumoy ini masih gila dan belum sembuh benar? Tetapi teucu percaya tidak akan sembuh Biaweng sangat terkejut dan hampir saja dia meloncat berdiri untuk memaki-maki nenek itu Aturan mana ini kalau bukan aturan orang gila? Masa untuk menjadi murid saja harus merendahkan diri melebih budak belian Harus mencium kedua ujung sepatu gurunya Akan tetapi kesadarannya membuat dia segera mempertimbangkan Kalau ia bangkit dan menentang, tentu ia akan mati Ia tidak takut mati, akan tetapi bukankah kematiannya itu akan sia-sia saja dan bagaimana ia akan dapat membalas dendamnya terhadap cuim? Apakah dibiarkan enak-enak tanpa dihukum setelah melakukan kekejian terhadap dirinya dan terhadap ibunya? Dia mengeraskan hatinya, lalu menghampiri nenek itu, berlutut dan mencium kedua ujung sepatunya Hehehe, bagus, bagus, engkau mulai sembuh dari penyakit gilamu Eh haha, siapakah namamu? Nama teucu siya Biaweng, jawab Biaweng Diam-diam mengharap agar nenek itu tidak mengeluarkan perintah yang gila-gila lagi Duk tubuh Biaweng terpental dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya Kembali nafsu amarah hampir membuat Biaweng meloncat bangun, memaki-maki dan melawan Meskipun tendangan itu tidak melukainya karena ia sebetulnya hanya didorong pada pundaknya dengan ujung kaki Namun penghinaan itu terlampau berat baginya Untung bahwa sebelum ia melakukan sesuatu yang tentunya akan berakibat hebat bagi dirinya, nenek itu sudah membentak Engkau si siye Apa hubunganmu dengan siye cun hong? Saking herannya mendengar nama mendi yang ayahnya disebut-sebut nenek itu Biaweng lupakan kemarahannya Nenek ini gila, semua orang yang berada di situ gila Apa salahnya kalau dia membohong? Semua ucapan mereka pun kacau balau dan tidak ada yang benar Teocu tidak mengenalnya Mengapa subuh menyebut-nyebut nama itu? Siapakah dia? Dia? Hehehe, dialah laki-laki yang paling tampan, paling gagah perkasa di dunia ini Dia laki-laki satu-satunya yang ku cinta Akan tetapi, si keparat gila itu menolakku dengan mengatakan aku berotak miring Hehehe, mendengar ini dan melihat nenek itu tertawa terkekeh-kekeh Kemudian mendengar pula nona baju merah itu tertawa diikuti gelap tawa ketiga belas orang pasukan kuning Biaweng lalu ikut tertawa pula Tertawa bergelap, lebih nyaring dari yang lain karena gadis ini tertawa sewajarnya Timbul dari hati yang girang bahwa ayahnya dahulu menolak nenek ini yang semenjak mudanya sudah gila Melihat sikap Biaweng ini, nenek itu kelihatan senang Hehehe, muridku yang baik Biaweng Dewi manis, ternyata engkau telah sembuh, tidak gila seperti siya cun hong Biarlah, biar si musya akan tetapi engkau tidak ada hubungan dengan dia Kalau masih keluarga, tentu ku bunuh sekarang juga engkau Dan ibumu, di mana ibumu? Ibu sudah meninggal dunia, dibunuh orang Ayah pun sudah meninggal dunia Hihihihaha, orang tuamu sudah mati, orang tuaku pun sudah mati Orang tua Hun Bwe juga sudah mati semua Hahaha, betapa sengsara hidup kita, merana sebatang kera Hehehe, hehehe, sungguh sengsara kita Hun Bwe si nona baju merah juga terkekeh Biaweng menjadi bingung, memandang nenek dan sucinya itu yang tertawa-tawa Mereka bilang hidup sebatang kera ditinggal mati orang tua akan tetapi mengapa mereka tertawa-tawa? Benar-benar gila Tiba-tiba nenek itu menghentikan ketawanya dan memandang Biaweng Eh, haha, kenapa engkau tidak tertawa? Apakah engkau tidak berduka ditinggal mati orang tuamu? Biaweng terkejut Ia memang berduka saat diingatkan bahwa ibunya telah mati dengan mengenaskan Akan tetapi mengapa dia disuruh tertawa? Karena tidak dapat menyelami isi hati gurunya ia tertawa Akan tetapi tidak seperti tertawa, melainkan menyeringai pahit Wah, ketawamu sama sekali tidak sedap Mulutmu bau kalau tertawa seperti itu nenek itu membentak Subuh, semua masih belum sembuh dari gelanya Hun Bwe mengingatkan gurunya yang mengangguk-angguk Benar, hampir saja aku lupa Mari kita rayakan kedatanganmu, Biaweng Kita rayakan datangnya muridku yang baru Tangan Biaweng digandeng oleh Hun Bwe Kemudian diajak memasuki gedung aneh mengikuti guru mereka Ternyata di sebelah dalam gedang itu sapfat luas dan biarpun lantainya tidak rata Namun di dalam gedung itu hawanya dingin dan sejuk Selaka bagi Biaweng, semua perabot dalam rumah itu aneh-aneh Bangku-bangkunya diletakkan terbalik Alas tempat duduknya di bawah dan empat kakinya mencuat ke atas Mereka duduk di atas kaki-kaki bangku itu Tentu saja amat tidak enak Akan tetapi Biaweng mulai dapat menyesuaikan diri Bagi orang yang mempunyai kepandayan seperti dia Duduk di atas bangku atau di atas ujung tombak sekalipun Sama saja Mejanya juga aneh Bentuknya segitiga peletak-peletak tidak rata dan letaknya miring Hingga kalau meletakkan benda di atas meja itu tentu akan tergelincir jatuh Akan tetapi melihat permukaan meja yang miring itu kasar dan banyak lubang-lubangnya Mengertilah Biaweng bahwa menaruh benda di situ harus mempergunakan sinkang Sehingga bendanya ditekan menancap pada permukaan meja Ketika dia melirik ke arah dinding, di situ terdapat gambar-gambar yang aneh Warnanya menyolok beraneka macam sehingga menyakitkan mata Dan bentuk lukisan itu sendiri aneh sekali Ada orang yang matanya hanya satu, hidungnya dua Bahkan ada lukisan orang yang kepalanya di bawah kakinya di atas Matanya berada di kuku jempol kaki Banyak pula lukisan yang membuat Biaweng menjadi pening kepalanya hanya dengan memandanginya saja Sampai hampir pecah rasa kepalanya ketika dia berusaha untuk mengerti lukisan apa sebenarnya yang tergantung itu Namun tetap saja ia tidak mengerti Bayangkan saja Lukisan itu merupakan coretan-coretan halus, malang melintang dan saling memelit seperti lima macam benang ruat menjadi satu Ada pula lukisan yang merupakan titik-titik hitam di atas putih Dan yang lebih gila lagi adalah lukisan yang hanya hitam saja tidak berbentuk Tak tentu garisnya, akan tetapi lukisan-lukisan aneh ini ditaruh di tempat tertinggi dan ada yang diberi bingkai emas Endah, ya tiba-tiba saja nenek itu bertanya kepada Biaweng ketika melihat gadis ini memandangi lukisan-lukisan yang menghias dinding Biaweng terpaksa mengangguk-angguk, akan tetapi dia tak dapat lagi menahan keingin tawannya dan bertanya Subo, lukisan apakah itu? Apakah lukisan benang lima warna yang ruat dan awet-awetan? Wah, celaka Dasar engkau masih gila, belum sembuh benar, karena itu tidak bisa mengerti Itu adalah lukisan yang bernama Kecerdasan Biaweng menelan luda bersama sumpah serapah yang sudah berada di ujung lidah Lukisan berjudul Kecerdasan Kecerdasan orang gila Karena engkau gila maka engkau tidak bisa menikmati keindahannya Lihat saja, betapa goresan si pelukis sangat menjiwai lukisannya Betapa jelas menggambarkan kecerdasan manusia, seperti benang-benang sutra halusnya Dapat menyusuri setiap liku-liku hidup dan seisi alam maya pada Hem, betapa hebatnya si pelukis nenek itu mengangguk-angguk Dan yang hitam semua itu, subuh Apakah itu lukisan keindahan waktu malam gelap tiada bulan? Wah-wah, dasar gila Itu namanya lukisan ketenangan Dan yang titik-titik hitam di atas putih itu namanya lukisan titik-titik dosa Bukan neng Biaweng tidak berani memandang atau bertanya lagi Bukan takut disebut kelila oleh burunya Melainkan takut kalau-kalau ia akan betul-betul gila jika ia dapat mengerti lukisan-lukisan seperti itu Para anak buah pasukan baju kuning Yang kemudian ternyata adalah pelayan-pelayan dan juga murid-murid si nenek Datang membawa hidangan yang masih mengepul panas Semua mangkok dan panci yang berisi hidangan itu mereka taruh di atas meja sambil mengerahkan sinkang Sehingga mangkok-mangkok itu tertekan di dalam permukaan meja dan tidak jatuh biarpun permukaan itu miring Mari kita pesa, hayo makan, Biaweng Biaweng lantas mengambil mangkok dan sumpit Akan tetapi begitu sumpitnya menjepit sepotong daging di dalam panci Dia hampir menjerit karena yang disumpitnya itu adalah buntut seekor kadal Tiba-tiba, sebelum dia membuang buntut itu sambil menggigil jijik Kakinya diinjak orang dan ia tahu bahwa yang menyentuh kakinya itu kaki Hun Bue yang duduk di sebelah kirinya Ia menoleh dan melihat sedetik matu yang indah dari gadis baju merah itu berkedip Biaweng melihat Hun Bue sengaja menyumpit sebutir kepala kadal yang matanya melotot Lalu memasukkan kepala ini ke mulutnya yang merah dan mengunyah, kelihatan enak sekali Biaweng menelan ludah, hampir muntah Akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia menolak hidangan itu, gurunya yang gila tentu akan marah Dan sucinya itu sudah memberi isyarat Mengapa tadi sucinya memberi isyarat? Sambil memejamkan matu seperti orang makan jamu pahit, dia lalu memasukkan buntut itu ke mulutnya dan Ternyata rasanya enak gurih dan baunya sedap Entah bumbu apa yang digunakan, akan tetapi buktinya enak Rasa enak ini mengurangi kemuakannya sehingga mulailah dia ikut makan Dapat dibayangkan betapa muak rasa perut Biaweng pada waktu mendapat kenyataan bahwa yang dimasak itu adalah binatang yang tidak biasa dimakan orang waras Ada sop cacing, ada tim cecak, goreng kecoa kering, cahular berbisa dan kadang godok Hayo makan yang kenyang, ini rasakan sopnya Wah lezat sekali nenek itu berkata dan sekali sumpitnya bergerak seongguk cacing memasuki mangkok Biaweng Gadis ini membelalakan matanya, hampir saja menjerit, akan tetapi kembali hundwe berkedip padanya Biaweng meramkan mata, menyumpit cacing dan memasukkan ke mulutnya Ih, memang enak rasanya, akan tetapi licin dan seolah-olah cacing-cacing itu masih hidup Langsung saja meluncur memasuki tenggorokannya terus ke perut Perut Biaweng muar dan hampir ia muntah, dan hanya dengan kekuatan kemauannya saja ia dapat bertahan Sesudah pesta makan, nenek itu lalu menari dan semua orang menari, termasuk Biaweng Gadis ini selalu berusaha mencontoh hundwe, akan tetapi melihat sucinya itu mengegal-egolkan pantatnya yang bulat membusung Dia menjadi geli kemudian tertawa bergelak Eh, haha, kenapa engkau berduka? Mari bergembira nenek itu mencela melihat Biaweng tertawa dan Dia lalu menangis terseduh-seduh sambil menari Biaweng terbelalak heran, lebih lagi kaget dan herannya melihat hundwe juga turut menangis sambil menari Juga 13 pelayan wanita itu menangis semua, ada yang meraung-raung, ada yang sesenggutkan, ada yang mengguguk, ada yang terisak-isak Mereka menangis sambil menari, menggoyangkan pinggul, meliakliwakan pinggang yang ramping Benar-benar lucu dan aneh dan, gila Terpaksa Biaweng juga ikut menangis dan karena ia teringat akan nasibnya, betapa ia sampai tersesat di dunia gila dan terpaksa ikut-ikutan gila, tangisnya paling menyedihkan Hal ini malah menyenangkan hati nenek itu Ia menepuk-nepuk pundak Biaweng sambil menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara terputus-putus Ah ah, muridku yang baik, engkau paling gembira Ah, hu hu hu, bagus, engkau menikmati pesta ini Hu 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 Biaweng merasa pening kepalanya, tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis Akan tetapi hatinya penuh duka, dan dia sengaja mengenangkan ibunya, mengenangkan kenghang sehingga hatinya seperti diremas-remas dan tangisnya makin mengguguk Akhirnya pesta pun berakhir dan Biaweng disuruh mengasoh, tidur bersama hun du we Kamar tidurnya juga membuat dia menarik napas panjang Bukan dipan dengan kasur empuk, melainkan dipan kasar dengan kasur batu-batu karang yang runcing dan tajam Ini bukan beristirahat namanya, melainkan menyiksa diri Melihat wajah sumoynya muram hun du we berbisik Sumoy, kau harus pandai menyesuaikan diri Pilihlah, tidur di atas dipan, atau tidur bersila di lantai atau tidur, berdiri Biaweng kehilangan kesabarannya Disambarnya tangan sucinya dan ia berkata Suci, apa artinya ini semua? Aku tahu betul, engkau tidak gila S-S-S-T-T-T-T-T-Hun we menarik tangan sumoynya Diajak duduk di atas lantai kemudian dia berbisik lirih sekali di dekat telinga sumoynya Kalau subo tahu, kita berdua tentu akan dibunuhnya Engkau ingin memperdalam ilmu silat, bukan? Biaweng mengangguk Sudah kuduga, maka engkau mau menjadi murid Aku pun begitu, hanya sebolah yang akan dapat menggembeleng kita Aku baru setahun di sini, akan tetapi ilmuku maju pesat secara luar biasa Demi tercapainya cita-cita kita harus berani berkorban dan di sini kita hanya berkorban menyesuaikan diri ke dalam dunia yang tidak normal Akan tetapi kau tunggu saja, hal ini bahkan akan dapat memberi kemajuan kepada ilmu silatmu Setahun yang lalu, ketika aku tiba di sini, kepandaianku masih jauh di bawah tingkatmu sekarang Biaweng terkejut Kalau begitu jelas bahwa kemajuan yang diperoleh sucinya memang hebat sekali Suci, siapakah subo itu? Mari kita berbaring di atas depan batu-batu karang itu Baik sekali untuk latihan ginkang Aku dapat menempelkan mulut ke telingamu dan kita dapat mengobrol dengan leluasa tanpa khawatir terdengar orang lain Hati Biaweng girang sekali Kenyataan bahwa sucinya bukanlah orang gila seperti guru mereka dan para pelayan Memberi hiburan yang amat besar dan berpengaruh sehingga rasa muar di perutnya seketika lenyap Apabila dia harus berpura-pura gila dan makan masakan yang mencijikan itu Kini dia tahu bahwa dia tidak menderita sendirian Ada Hun Bue yang juga sama dengan dia nasibnya Kedua darah ini lalu membaringkan diri di atas depan berkasur batu karang Dan melihat betapa sucinya dapat berbaring dengan enak Biaweng menjadi kagum akan ginkang sucinya Ia pun lalu mengerahkan ginkangnya dan berbaring di sebelah sucinya Yang kini dia tahu sengaja mengajak dia untuk dijadikan teman agar penderitaannya menjadi ringan Tahulah dia kini kenapa sucinya ini tadi sengaja memaki-maki dia gila akan tetapi dapat disembuhkan Diam-diam ia berterima kasih kepada Hun Bue dan merasa suka kepada sucinya ini Mereka berbisik-bisik dan Hun Bue lalu menceritakan pengalamannya lebih dahulu Kini mereka bicara sewajarnya seperti orang laras dan Hun Bue kelihatan berduka sekali Bercerita sambil bercucuran air mata Namaku Tan Hun Bue, orangtuaku meninggal dunia karena tekanan batin Tidak berhasil membalas dendam kepada musuh besarnya Aku berusaha melanjutkan cita-cita mereka membalas dendam Akan tetapi musuh besar itu sudah tewas Aku bertemu dengan murid musuh itu Hendak ku balas dendam kepada muridnya Akan tetapi, aku, aku, malah diperkosanya gadis itu menutupi mukanya dan menangis tanpa suara Biau weng memeluknya Aduh, sungguh buruk nasibmu, suci Siapakah nama Jahanam itu? Biarklah aku membantumu menghancurkan kepalanya Hun Bue menggeleng kepala Marilah kita berjanji sumoy Kita tidak akan mencampuri urusan kita masing-masing Urusan pribadi kita harus kita selesaikan sendiri dan marilah kita disini saling melatih supaya dapat cepat memperoleh hasil Yaitu kepandayan tinggi untuk membalas dendam Biau weng menarik napas panjang Ada benarnya kata-kata sucinya ini Urusan pribadi memang tidak baik kalau dicampuri orang lain Walaupun yang mencampuri itu saudara seperguruan sendiri Baiklah, suci Tentu saja Biau weng sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa musuh besar yang dimaksudkan oleh Hun Bue adalah ayahnya sendiri Yakni Sin Jiukia Mong Siacun Hong Dan bahwa murid musuh besar yang dikatakan memperkosa dirinya itu bukan lain adalah Keng Hong Seperti telah dituturkan di bagian depan Tan Hun Bue, Putri Mendiang Hek Hong Tan Kai Seatau Tan Piao Su yang bersama istrinya mati karena tekanan batin tak mampu membalas dendam terhadap Sin Jiukia Mong Sudah bertemu dengan Keng Hong dan betapa dia telah diperkosa oleh Lian Chi To Jin Tokoh Kun Lun Pai yang menyeleweng dan menjadi hamba nasubirahi Kemudian betapa Hun Bue ditolong oleh Keng Hong akan tetapi menyangka pemuda itu telah memperkosanya Sumoy, sekarang ceritakanlah pengalamanmu Tentu pengalamanmu hebat pula, tidak kalah sengsara dari pengalamanku Maka engkau kelihatan seperti orang yang putus asa Kalau kau tidak keberatan, ceritakanlah pengalamanmu kepadaku, Sumoy Diam-diam Bialeng merasa terharu mendengar ucapan Hun Bue yang terdengar penuh kasih sayang Suara seperti ini belum pernah dia dengar dari mulut ibunya yang bersuara dingin pun belum pernah Hanya pernah dari suara Keng Hong Akan tetapi, pemuda itu hanya menjual madu di bibir Merasa betapa dia seakan-akan mendapat seorang kakak, dia lalu merangkul leher Hun Bue dan menangis terisak-isak di dada gadis itu Hun Bue mengelus-elus rambut yang hitam berombak itu dan gadis itu pun menangis Keduanya bertangisan, tangis karena terharu, tangis yang wajar dan tulen, tidak dibuat-buat seperti tangis ketika mereka berdua menari-nari tadi Kalau berat hatimu, tak usah kau ceritakan, Sumoy Tidak, Suci Engkau kuanggap enciku sendiri, akan tetapi karena janjimu tadi, biarlah ku ceritakan tanpa menyebut nama pula Namaku memang Siai Biau Weng Ayahku sudah meninggal dunia dan ibuku dibunuh secara keji sekali oleh Suci ku sendiri, murid ibuku Aku telah mencarinya, akan tetapi dia telah memperdalam ilmunya dan sekarang menjadi seorang yang sangat liai Aku bukan tandingannya sehingga aku hampir putus harapan untuk dapat mengalahkannya Selain itu, aku, aku, ah, aku mencinta seorang pemuda, akan tetapi dia ternyata berhati palsu, hanya mencinta jasmaniku dan aku tidak sudi Ah, sudahlah, Sumoy, aku dapat mengerti kesengsaraan hatimu Aku pun mencinta seorang pria, cinta yang baru bersemi karena melihat dia tampan dan gagah perkasa, akan tetapi dia, dialah yang memperkosa aku Kedua orang gadis itu segera menjadi akrab, merasa senasib sependeritaan, terutama sekali sependeritaan dalam menyesuaikan diri di tempat itu, di antara sekumpulan orang gila Suci, siapakah sebenarnya Asubo? Benarkah dia amat lihai? Untuk masa sekarang agaknya sukar dicari orang yang lebih lihai dari dia Engkau tahu, itu gobi cipkawe yang disohorkan sangat lihai, pernah dihajar habis-habisan oleh Subo sehingga mereka bertujuh merangkak-rangkak mintaan pun, baru dibebaskan oleh Subo Kiraku hanya ada satu orang yang mungkin sanggup menandinginya, yaitu laki-laki yang pernah mematahkan hatinya, Sin Jiu Kiamong Siacun Hong Oh Biaweng terkejut Kenapa, Sumoy? Pernahkah engkau mendengar nama Sin Jiu Kiamong? Tentu saja, siapakah yang tidak mendengar namanya diam-diam Biaweng merasa lega bahwa sucinya ini belum pernah mendengar nama julukannya sehingga tidak tahu bahwa dia adalah Putri Lem Hai Sin Mi Sungguh pun andai kata tahu sekalipun, tidak ada halangannya Demikianlah, semenjak hari itu Biaweng menjadi murid nenek itu yang namanya tidak dikenal oleh seorang pun di situ Bahkan Tan Hun Bue pun hanya mengenalnya sebagai Gobi Taihou, Ratu Gobi Biaweng dilatih bersama Hun Bue, akan tetapi latihan mereka tidak sama Hal ini adalah karena dasar ilmu silat yang mereka miliki berbeda jauh Nenek itu memiliki kera mengajar yang sangat lucu dan aneh, disesuaikan dengan dasar kepandayan mereka Akan tetapi tampaknya ilmu silat murid-muridnya itu malah dirusak karena semua variasinya diubah Diisi gerakan-gerakan seperti orang gila, sungguh pun dasarnya tetap tidak diubah Dan Biaweng mendapat penjelasan dari sucinya yang membuat ia mulai bisa mengerti kenapa pelajaran nenek itu bisa mendatangkan kemajuan yang cepat luar biasa Kiranya, keadaan nenek yang gila ini serba terbalik dari orang waras, sehingga kalau bergembira dia menangis, sebaliknya kalau berduka dia tertawa Justru orang yang dapat menguasai perasaan ini menimbulkan kekuatan batin yang hebat, yaitu dapat tertawa di dalam duka dan dapat menangis di dalam suka Sikap seperti ini biasa saja bagi orang gila, akan tetapi kalau dilaksanakan oleh orang waras, merupakan latihan batin yang amat berat dan hasilnya pun bukan main besarnya Karena orang yang dapat melakukannya, berarti dapat mengatasi perasaan dan semua nafsunya Orang yang tidak dikuasai oleh nafsu, berarti selalu berada dalam keadaan tiong-iong, lurus, tegak, tidak berat sebelah Apabila datang nafsu-nafsu seperti suka duka, marah dan lain-lain, maka perimbangannya menjadi tidak lurus lagi, menjadi miring dan tentu saja hal ini membayangkan kelemahan batin yang dapat mendorong orang lupa diri dan melakukan hal-hal yang menyeleweng Dalam hal ilmu silap pun perlu sekali orang dapat mengatasi semua nafsu, karena dia akan menjadi kuat batinnya dan dengan cepat tenaga sakti, sinkang, di tubuh yang terbenam dalam pusar akan menjadi makin kuat Karena pada dasarnya ilmu kepandayan Biaweng memang lebih tinggi daripada tingkat Hun Bue Setelah belajar selama setahun saja, tingkat kepandayan Biaweng sudah melampaui tingkat Hun Bue Melihat ini, diam-diam Hun Bue menjadi amat kagum dan menduga-duga siapakah tadinya guru semuanya ini Akan tetapi dia tidak menjadi iri hati karena selama setahun ini dia mendapat kenyataan bahwa Biaweng adalah seorang darah yang amat baik budi sehingga hubungan di antara mereka bagaikan kakak beradik saja Mereka berdua tekun belajar dan terus berlatih di bawah pengawasan Godi Taihou yang biarpun gila Akan tetapi ternyata amat tekun mengajar dan banyak macam ilmu aneh dia turunkan kedua muridnya Kita tinggalkan dulu Hun Bue dan Biaweng yang belajar dengan tekun sekali karena keduanya mempunyai cita-cita Mari kita mengikuti perjalanan Kenghang yang telah lama kita tinggalkan Sejak pertemuannya dengan Siao Bin Kuncu, mulailah Kenghang dengan sabar sekali melakukan pengintaian untuk dapat bertemu dengan Chowin di luar kota Sehingga ia akan dapat menyergap dan memaksa wanita itu mengembalikan semua pusaka peninggalan burunya Akan tetapi sampai tiga bulan lebih dia mengintai dan menunggu, tidak pernah Chowin mendatangi pondok merah di luar kota raja yang ditunjukkan oleh Siao Bin Kuncu itu Ternyata bahwa Chowin mamat cerdik dan sudah dapat menduga bahwa Kenghang tentu tak akan tinggal diam dan akan berusaha menemuinya di luar istana atau luar kota raja Sehingga gadis yang cerdik ini jarang sekali meninggalkan istana Selain itu, juga Chowin menyebar banyak matemat untuk menyelidiki sehingga akhirnya dia malah tahu bahwa Kenghang mengintai dan menantinya di luar kota raja Menunggu dia datang ke pondok merahnya Tentu saja diam-diam Chowin menetertawakan Kenghang Bahkan gadis ini lalu mencari akal muslihat bagaimana caranya bisa melenyapkan Kenghang dari muka bumi Karena selama pemuda itu masih hidup, tentu dia tak akan merasa aman Chowin mengerti bahwa dia sendiri tak akan dapat mengalahkan Kenghang Bahkan biarpun ia dibantu oleh Siao Lek sekalipun, belum tentu akan dapat menandingi Kenghang Dia merasa ngeri ketika menyaksikan pertandingan antara Hokbuhan dan Kenghang Apalagi melihat betapa Kenghang telah menguasai TKHI Beng sedemikian mahirnya, tidak seperti dulu Tidak ada jalan lain baginya untuk dapat menandingi Kenghang selain dengan bantuan Siao Lek Dia harus mendapat bantuan orang-orang pandai seperti Pak San Kwe Ong dan beberapa orang rekannya pengawal rahasia yang berilmu tinggi Jumlah mereka ada tujuh orang Tentu saja tugas mereka tak mungkin dapat ditinggalkan Sedikitnya harus ada tiga orang yang menjaga keselamatan Kaisar Kalau ia dibantu Pak San Kwe Ong dan Kemutani saja, Datuk Persilatan Peranakan Mongol itu Bersama Siao Lek, agaknya mereka berempat akan dapat menandingi Kenghang Mendengar dari para penyelidiknya bahwa Kenghang selalu menunggu di luar kota Raja Sebelah Barat Tidak jauh dari sebuah pondok kecil mungil warna merah yang sudah lama selalu kosong Seperti kosongnya hati Kenghang yang mengintai dengan sabar sampai berbulan-bulan Cui Im lalu mengajak Pak San Kwe Ong berunding Engkau telah menyaksikan sendiri, Kwe Ong, ketika Kenghang melawan Tio Hop Wan Dia sudah menguasai TKHI I Beng, mencuruh hawa pindahkan nyawa Kalau dia tidak dilenyapkan dari muka bumi, bukankah kelak nama kita akan hancur olehnya? Hahaha Nama siapa yang akan hancur? Angkiam Pak San Kwe Ong seperti biasa tertawa bergelak Dan dia memang tidak pernah mau menyebut Cui Im dengan julukan lengkapnya, yaitu Angkiam Butek Dia tidak mau menyebut gadis itu Butek, tanpa lawan Karena hal ini akan membuat dia seperti mengakui bahwa gadis itu tidak ada lawannya Dan berarti dia sendiri pun menyatakan takluk Maka ia hanya menyebut Angkiam, pedang merah, saja Antara dia dan aku tidak ada suatu urusan apapun Yang dicarinya bukan aku melainkan engkau Urusan pribadimu dengan dia boleh kau bereskan sendiri saja kalau kau mampu menghadapinya Hahaha Mengapa harus aku mencapuri urusanmu? Diam-diam Cui Im menyumpah kakek tinggi besar hitam ini Akan tetapi biarpun dia jauh lebih muda, patut menjadi cucu kakek itu Dalam hal kecerdikan, Cui Im menang jauh Ia hanya tersenyum manis, bukan untuk memikat hati Pak San Kwe Ong Dia tahu bahwa kecantikan wajahnya dan keranuman tubuh mudanya tidak akan dapat menggerakkan hati kakek itu Andai kata demikian halnya, pasti dia takkan segan-segan untuk menggunakan umpan lain Kwe Ong, jangan engkau membohong Bukankah dahulu engkau adalah salah seorang di antara mereka yang memperebutkan Sian Bok Kiam untuk mendapatkan pusaka-pusaka peninggalan Sian Jiu Kiam Ong? Keng Hang adalah murid Sian Jiu Kiam Ong Kembali kakek hitam itu tertawa bergelak Aku bukan orang bodoh, Ang Kiam Aku tahu bahwa bocah itu murid Sian Jiu Kiam Ong Akan tetapi kalau dulu kita semua tidak berhasil memujuk dan mengetung gurunya Bagaimana sekarang akan dapat berhasil memaksa muridnya? Kuliat bocah itu lihai sekali, belum tentu kalah oleh mendiang gurunya Dan juga dalam kekerasan hati, dia tidak kalah Tidak, aku sudah tua dan kedudukanku di sini sudah amat baik Mau apa lagi? Aku tidak akan mencari penyakit memusuhi murid Sian Jiu Kiam Ong Membahayakan keselamatan sendiri tanpa tujuan yang jelas lain Hahaha, menolong dan membantumu Cui Im tersenyum mengejek HMM, tertawalah Kwe Ong karena engkau belum tahu Nanti ketawamu akan lain bunyinya Sekarang katakan, pusaka peninggalan Sian Jiu Kiam Ong yang manakah yang dahulu amat kau inginkan Pak San Kwe Ong menghentikan tawanya dan memandang wajah cantik itu dengan sinar matlah, tajam menyelidik HMM, apa artinya ku beritahukan kepadamu? Akan tetapi tidak apalah ku ceritakan juga Di antara semua kitab yang diculisin Sian Jiu Kiam Ong Ada sebuah kitab yang amat ku butuhkan Yaitu kitab Siao Lim Pai Seng Tsu Cinkeng Ataukah kitab Ikyong Hoan Hiat Cui In Memotong Metu kakek hitam itu terbelalak Eh, engkau sudah tahu pula Kitab kedua itulah Ikyong Hoan Hiat Kitab itu amat ku butuhkan karena ilmu dalam kitab itulah yang akan membantu sempurnanya ilmu yang sedang ku ciptakan Sekarang bagaimana? Masih inginkah? Apabila engkau membantuku menghadapi Keng Hong, aku tanggung engkau akan memiliki kitab itu Kakek itu membelalakan mata HMM, jangan main-main Andai kata aku membantumu dan kita berhasil mengalahkan Keng Hong Dari mana aku akan bisa mendapatkan kitab itu? Aku sangsi apakah dia akan suka menyerahkan kitab itu Dia seorang yang keras hati dan tak mungkin dapat dipaksa dengan siksaan yang bagaimanapun Hai hai hik, ternyata biarpun sudah tua engkau masih tetap bodoh, Kwe Iong Apa maksudmu kening tebal paksan Kwe Iong berkerut dan sinar metu datuk dari utara itu membayangkan kemarahan Kau kira dari manakah aku mendapat kepandaian sehingga kini bisa menjadi angkiam Butek, tokoh nomor satu tak terkalahkan? Kau kira bagaimanakah aku sampai mampu mengalahkan bekas guruku, Lam Hai Sini yang menjadi tokoh terkuat dari Butek Suka WI dan membunuhnya? Dari mana aku mendapatkan kepandaian untuk merobohkan semua jagoan yang berani menentangku, membunuh Sin Cugi Hiap serta yang lain-lain Akulah orangnya yang sudah berhasil mewarisi semua pusaka Sin Ciu Kiamong dan termasuk kitab I Kiong Ho An Hiap Kalau engkau mau membantuku menghadapi kenghang sampai dia tewas, aku akan memberi kitab pusaka Siaw Lim Pai itu kepadamu Sepasang macu yang lebar dan tampak putih sekali karena mukanya hitam itu terbelalak, telinga yang lebar bagai telinga gajah itu bergerak-gerak Memang Pak San Kau WI Ong telah maklum akan kelihayan bekas murid Lam Hai Sini itu, akan tetapi mendengar pengakuan bahwa gadis inilah yang berhasil mewarisi pusaka-pusaka Sin Ciu Kiamong Benar-benar merupakan hal yang tak disangka-sangkanya Ia masih belum mau percaya benar, maka dia berkata Ang Kiam, bagaimana aku bisa tahu bahwa engkau tidak membohong? Pak San Kau WI Ong, apakah kepandaianku masih belum meyakinkan hatimu? Apakah lebih dulu engkau perlu untuk mencobanya cuiin meraba gagang pedang merahnya? Hahaha, kita berdua tentu akan dihukum mati oleh Kaisar kalau membuat ribut di sini Tentang engkau pandai sampai setinggi langit, aku tidak peduli Akan tetapi bagaimana aku bisa percaya bahwa kitab Ikyong Ho An Hiat berada padamu kalau aku belum melihat buktinya? Bagus, aku akan memperlihatkan kitab itu kepadamu Dan jika memang benar, maukah engkau membantuku menghadapi kenghang dan kalau dia tewas aku akan memberikan kitab itu kepadamu sebagai balas jasa? Kakek hitam yang amat membutuhkan kitab itu mengangguk-angguk Kau tunggulah sebentar cuiin lalu berkelebat pergi dan tak lama kemudian dia sudah datang lagi bersama si Owlek yang tersenyum-senyum Lihatlah baik-baik, bukankah ini adalah kitab yang kau inginkan itu cuiin memegang sebuah kitab yang tadinya terbungkus kain kuning Memperlihatkan sampulnya kemudian membuka buka lembarannya Sepasang macu kakek hitam itu makin melebar dan wajahnya berseri-seri Dia mengenal kitab itu yang pernah dilihatnya dahulu di Siaulim si akan tetapi yang tak pernah dapat dia miliki Dahulu, dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kitab ini Dan sekarang, dia akan dapat memilikinya dengan mudah Syaratnya hanya membantu cuiin menewaskan Keng Hong Kalau dia sendiri disuruh menandingi Keng Hong Sesudah dia melihat kelihayan pemuda itu bertanding melawan Tio Hop Guan Agaknya akan amat sukar mengalahkan pemuda itu Akan tetapi bila bersama-sama cuiin dan Siaulek yang benar-benar lihai, hal itu tidaklah amat sukar Baiklah, angkiambu tek Aku terima permintaanmu jawabnya penuh geirah Cui Im lalu menyimpan kitabnya di balik baju dengan hati girang Yang penting adalah menundukkan kakek ini supaya ikut membantunya Yang terpenting adalah menewaskan Keng Hong Apabila hal itu telah terlaksana, tentang pemberian kitab adalah merupakan urusan belakang Mereka bertiga duduk melakukan perundingan Aku tidak mau bertindak sembrono, berkata Cui Im Menghadapi lawan yang demikian lihai, kita tidak boleh terlalu mengandalkan kepandayan sendiri agar jangan sampai gagal Terus terang saja, ilmu kepandayan yang kini dimiliki Keng Hong juga didapatkannya dari kitab-kitab pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong Sesungguhnya, aku pun tak akan kalah menghadapinya karena kepandayan kami berdua setingkat dan sesumber Akan tetapi, Cui Im menarik napas panjang karena dia benar-benar merasa penasaran dan kecewa Dia telah dapat menguasai TKHI Beng yang entah dia dapatkan dengan care bagaimana Bahkan dahulu sebelum kami menemukan kitab-kitab itu, dia sudah memiliki ilmu mukjijat itu Akan tetapi, kalau kita maju bersama, kurasa kita akan dapat mengatasinya Pak San KWI Ong yang sekarang menjadi sangat bersemangat oleh karena dia ingin sekali segera dapat memiliki kitab Ikyong Hoan Hiat, berkata Kurasa bukan hanya ilmu menyedot Senkang lawan itu saja yang perlu kita perhatikan Apakah Hengkau juga mengenal ilmu silatnya ketika dia melawan Tio Ho Kwan? Cui Im menggelengkan kepala Belum pernah aku melihat dia mempergunakan ilmu silat aneh itu Hahaha, apa sih anehnya ilmu silatnya itu Tiba-tiba Kim Lian J.H.W. Aong Siawlek berkata dengan suara menghina Melihat gerakan tangannya, ilmu silatnya itu bukankah mengambil dari Pak Kwa Kun Hoat dan melihat gerak kakinya Tentu itulah Ngo Heng Kun Mungkin merupakan penyetuan dua ilmu silat itu Pak San Kwa Iong yang tentu saja lebih banyak pengalamannya, menggeleng kepala dan berkata serius, bukan Gerakan lengan yang membentuk lingkaran-lingkaran itu sangat aneh dan kurasa merupakan ilmu silat simpanan yang tidak terkenal Kita harus waspada menghadapi ilmu silatnya itu dan ilmu sedotnya yang lihai Aku percaya kita bertiga akan dapat mengelahkannya kata Siawlek Pak San Kwa Iong mengangguk Kurasa pun begitu Sungguh pun dia lihai, mustahil kita bertiga tak akan dapat mengelahkannya Cuiin mengerutkan alisnya Aku ingin sekali turun tangan tidak sampai gagal Kalau kita bertiga maju, kita hanya merasa unggul, akan tetapi aku belum yakin Sebaiknya kalau kita bisa mengajak salah seorang lagi di antara rekan kita Kurasa kemutani paling boleh diandalkan Dengan hui tu, pisau terbang, dia akan dapat mengacaukan lawan Hem, akan tetapi wataknya yang keras Mana mungkin dapat kita bujuk Siawlek meragu Hahaha Kesukaan kemutani hanya ada satu dan pandang matanya kepada Muang Kiam Cuiin mengangguk Aku mengerti dan aku siap membalas budinya Akan tetapi dia, mengingatkan aku akan kuda Mongol Hus, Siawlek Jangan bicara begitu Harap engkau suka memanggil dia ke sini Cuiin mencela dan pandang matanya membuat Siawlek tak berani membantah lagi Dia adalah kekasih Cuiin, dan dia tidak menjadi cemburu Bahkan tidak peduli kalau Cuiin berpesta pora membagi cinta birahinya kepada pemuda-pemuda tampan Akan tetapi, membayangkan Cuiin dengan tubuhnya yang ranum dan menggairahkan Kulitnya yang halus putih kemerahan itu, harus melayani kemutani Dia bergidik Teringat dia akan cerita orang betapa sudah ada tiga orang pelayan istana yang dihadiahkan kepada kemutani Semuanya mati setelah selama tiga malam berada di kamar peranakan Mongol itu Kemutani yang memiliki tenaga iwakang yang amat kuat, bermuka pucat seperti mayat dan bertubuh tinggi kurus itu Mengingatkan dia akan seekor kuda jantan mongo yang amat berbahaya bagi setiap orang wanita Kemutani muncul bersama Siawlek dan segera duduk menghadapi Cuiin Pandangan matanya tanpa disembunyikan lagi melihat belahan dada yang membusung di atas meja di hadapannya itu Wajahnya pucat berseri dan dia berkata dengan suara yang agak kaku karena dia lebih mahir berbahasa Mongol daripada bahasa Han Nona, engkau memanggil aku? Ada urusan apakah? Kemutani, aku ingin minta pertolonganmu dalam urusan pribadiku Kemutani tersenyum dan matanya berkedip-kedip sebelum menjawab Ahaha, tentu saja aku bersedia menolong, bukankah kita harus saling menolong? Siapa tahu sekali waktu aku pun ingin minta pertolongan darimu, Nona Cuiin mengangguk-angguk dan semua maklum apa yang tersembunyi di balik ucapan itu Memang kita harus saling menolong dan aku berjanji jika engkau suka membantuku dalam urusan ini Setelah berhasil aku pun akan suka membalas dengan membantumu Hehehe, betulkah? Katakan dulu, apakah urusan itu? Engkau sudah melihat sendiri bahwa ada seorang musuh besarku yang datang hendak mencelakakan aku Karena dia lihai, maka aku hendak minta bantuanmu menghadapinya bersama Pak San Kwe Ong dan J.H.W. A. Ong Ahaha, pemuda yang lihai bukan main itu kemutani tampak kaget karena dia pun telah menyaksikan sepak terjang kenghang ketika menghadapi ho'an dan diam-diam Dia pun telah dapat menilai bahwa dia bukanlah lawan pemuda hebat itu Boleh jadi dia lihai, akan tetapi kalau kita berempat maju, aku yakin gak akan dapat kita tewaskan Jawab Cuiin dengan suara pasti Akan tetapi, apakah kita tidak akan mendapat teguran kalau melakukan pembunuhan di kota raja? Padahal Betai Chiang Kun sendiri sudah mengetahui duduknya perkara dan sudah pula mengenal pemuda itu Kita harus cerdik Aku akan memancingnya di luar kota raja dan kita habiskan nyawanya di sana Pendeknya, kau tidak usah khawatir hal itu, aku yang akan mengaturnya Yang penting, maukah engkau membantuku menghadapi dia? Kemutani tampak meragu Akan tetapi pada saat itu, di depannya tampak senyum manis sekali di bibir setengah terbuka penuh tantangan Pandang matu yang indah, dada yang agak dibusungkan, memberi janji yang menggetarkan nafsu birahinya Nona, apakah balas jasamu untuk membantuku? Sudah ku katakan, kalau kau suka membantuku, aku pun bersedia membantu, apa saja yang kau minta dariku Kalau engkau membantuku dan kita berhasil menewaskan dia, boleh kau terima balas jasa itu? Betul? Hihihi, engkau bersedia? Eh, haha, menemani aku semalam Untuk ucapan kasar serta terang-terangan di hadapan orang-orang lain ini tentu akan membuat merah telinga orang Terutama telinga wanita yang bersangkutan Akan tetapi Cuiin sudah kebal dan dia malah tersenyum Juga siawlek dan paksan KWI Ong mendengar ucapan ini dengan sikap biasa saja Cuiin mengangguk Dengan senang hati aku akan menemanimu, kemutani, sesudah engkau membantu kami menewaskan kenghong Wah, aku tidak mau kalau syaratnya harus menewaskan Bagaimana kalau usaha kita gagal dan dia tidak sampai tewas? Padahal aku sudah membantumu Bukankah aku akan membantu dengan sia-sia belaka? Tidak, Nona Janjinya harus diubah begini Aku akan membantumu menghadapi pemuda sakti itu dan akanku usahakan sekuat tenagaku agar engkau menang dan dia tewas Akan tetapi, tidak peduli dia terbunuh atau tidak Setelah aku membantumu dan kita kembali ke istana Engkau harus memenuhi permintaanku, yaitu menemaniku berenang di lautan asmara selama semalam suntuk Aku selalu rindu untuk mendapat teman yang akan mampu mengimbangiku dan ku rasa hanya engkau lah orangnya, Nona Bagaimana? Berhasil atau tidak membunuh kenghong? Engkau harus menemani aku Cuiin mengangguk dan tersenyum, mengerjapkan matuk kirinya dengan gaya yang manis memikat, lalu berkata Baiklah, kemutani Aku pun ingin sekali menguji sampai di mana kekuatanmu berenang di lautan seperti yang disohorkan Orang ucapan Cuiin ini pun tentunya akan terasa menggatalkan telinga orang-orang biasa Akan tetapi mereka yang mendengarkan hanya tertawa Mereka lalu berunding mengatur siasat di dalam kamar itu Atau tepatnya, Cuiin yang menjelaskan siasatnya kepada tiga orang pembantunya Menurut penyelidikanku, kenghong masih terus menanti di luar kota raja Kalau kita langsung datang ke sana, tentu dia akan mendapat kesempatan melarikan diri apabila dia melihat akan dikeroyok Lebih baik kita pura-pura tidak tahu bahwa dia mengintai di sana Biar dia menganggap aku sudah merasa aman dan aku akan bersenang-senang di sana bersama seorang pemuda Tentu dia muncul dan kalian bertiga yang sudah bersembunyi lebih dulu Lalu menyergap Kalau dia terjebak memasuki pondok, tidak akan ada jalan keluar lagi baginya Tiga orang itu mengangguk-angguk dan akhirnya siaulek bertanya Dengan pemuda mana engkau akan ke sana dan kapan akan dilakukan siasat ini? Pertanyaan itu sama sekali tak mengandung nada suara cemburu Dan Cui Im menjawab, aku belum tahu Harus ku cari lebih dulu, kemudian setelah dapat baru akan ku tentukan waktunya Berakhirlah perundingan gelap ini dan Cui Im lalu keluar dan seperti biasa pada waktu dia bebas tugas Dia lalu menunggang kuda dan mengelilingi kota sambil memasang matanya mencari-cari pemuda yang mencocoki hatinya Seperti mati seekor burung elang mencari anak ayam atau burung kecil yang berdaging penuh Yang montok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!